Halo teman Darmanto semua, perkenalkan saya Darmanto salah seorang praktisi SEO familiar juga dibanggil Darmanto SEO di video ini saya akan berbagi cara menemukan keyword terbaik dengan menggunakan Google Keyword Planner bagi teman Darmanto yang belum tahu apa itu Google Keyword Planner saya jelaskan sikatnya saja Google Keyword Planner adalah tool yang sebenarnya disiapkan Google untuk membantu orang-orang yang ingin menggunakan layanan Google AdWords dengan tool tersebut, pengguna Google AdWords bisa menemukan keyword yang terbaik dan paling potensial nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan tool dari Google tersebut untuk riset kata kunci website yang terbaik sesuai calon market Anda ini saya posisi login di akun Google AdWords saya jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar atau belum buat akun Google AdWords pastikan kalau ingin mempraktekkan video ini teman Darmanto sudah membuat akun Google AdWords kalau sudah punya akun, login nanti teman-teman akan melihat tampilan yang seperti ini di halaman ini teman-teman klik Keyword Planner di halaman yang akan terbuka ini teman-teman bisa menggunakan Keyword Planner untuk riset kata kunci website Anda klik bagian ini dalam contoh ini saya riset kata kunci misalnya kaos polos di bagian ini sobat bisa menentukan target market Anda di negara mana misalkan dalam saya contoh Indonesia karena market saya itu di Indonesia kalau misalkan teman itu marketnya di Malaysia atau di negara lain bisa juga di sini masukkan tapi kalau misalkan marketnya hanya di Indonesia saja teman pilih saja negara Indonesia saja setelah itu save dan di sini pemilihan bahasa kalau saya biasanya memasukkan Indonesia maupun Inggris karena terkadang orang Indonesia ada juga yang mencari Keyword di set engine itu juga dengan bahasa Inggris nah di sini pemilihan set engine apakah hanya Google saja atau di sini Google dan set partner saya biasanya pilih yang Google saja terus keyword negatif keyword negatif itu bisa Anda tambahkan misalkan Anda penjual kaos polos dalam hal ini berarti Anda menghindari kata kunci misalkan konveksi karena status Anda hanya penjual bukan produsen maka di keyword negatif itu teman bisa masukkan kata kunci konveksi terus misalkan produsen bisa juga membuat nah ini nanti keyword-keyword negatif itu tujuannya dimasukkan supaya hasil keywordnya itu lebih tepat kalau sudah save nah ini di sini rentang waktu misalkan dalam mail ini saya cek untuk rentang waktu 12 bulan terakhir setelah itu klik untuk dapatkan ide nah di sini teman-teman akan melihat keyword-keyword apa saja yang sebenarnya dicari orang di set engine beserta pencariannya rata-rata perbulan di sini juga ada menunjukkan grafisnya ini cenderung dari bulan ke bulan itu cenderung keyword ini naik pencariannya dari kata kunci dasar kaos polos teman-teman bisa melihat di sini keyword-keyword yang muncul dari keyword-keyword yang muncul ini nanti tinggal teman-teman download saja saya klik download setelah di download buka ini ada beberapa tab yang tidak penting sebaiknya dihapus saja nanti yang disisakan hanya dua yaitu keyword sama ini pencarian bulanan setelah mendapatkan daftar keyboard ini diurutkan urutkan dari yang terbesar ke yang paling kecil nah disini teman-teman akan melihat keyword-keyword seputar kaos polos itu mana yang paling banyak pencariannya dalam contoh ini kaos polos ini ada pencarian bulanan rata-rata 33.100 bayangkan saja berarti setiap hari yang mencari keyword tersebut itu lumayan banyak jadi keyword kaos polos itu sangat-sangat potensial kalau misalkan keyword ini bisa menang di pencarian google maka website sobat bisa nanti bakal berpeluang kebanjiran order dari daftar keyword ini sobat juga nanti bisa seleksi lagi mana keyword-keyword yang memang tidak sesuai dengan pasar teman contohnya misalkan ini tidak misalkan tidak melayani sablo ini juga nanti bisa dibuang disini pilih saja seputar kaos polos misalkan ini keyword-keyword ini yang memang tidak tidak sesuai teman-teman pilih nanti delete misalkan ini sudah menemukan keyword tunggulannya dalam ini kaos polos jual kaos polos t-shirt polos misalkan ini ini nanti bisa dipilih masukkan di notepad nah ini nanti bisa setelah menemukan keyword-keyword ini bisa diolah dari keyword ini untuk membuat judul di website deskripsi di website maupun keyword di website jadi pastikan data ini data yang benar-benar dipilih yang paling banyak pencariannya oke itu saja video saya tentang cara menemukan keyword terbaik dengan google keyword planner insyaallah di video selanjutnya nanti saya akan berbagi video tentang cara menyusun metabattle metadeskripsi dan meta keyword di website sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video